Selama libur Natal dan Tahun Baru kali ini, pemilik jasa penitipan hewan mengalami kenaikan jumlah hewan yang dititipkan. Di Nikopet Shop Medan, kenaikan terjadi sampai 80% dibanding hari biasa. Mayoritas pelanggan datang membawa kucing kesayangannya guna dirawat selama mereka berlibur. Seorang pelanggan Desi Rahayu mengaku, menitipkan hewan kesayangannya selama beberapa hari karena akan pergi liburan sampai awal tahun baru nanti. Nikopemilik usaha sekaligus tim medis pemeriksa kesehatan hewan menjelaskan, peningkatan volume penitipan hewan selama libur Natal dan Tahun Baru adalah hal biasa. Tapi tahun ini memang lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena sampai 80%. Untuk ditipin kucing kesayangan saya, Pak. Jadi saya datang ke sini karena berhubung hari libur panjang, libur Natal dan Tahun Baru. Jadi saya datang menitipin kucing seksi. Jenis kucing datang apa? Tersia, Pak. Tersia. Kenapa kakak milih di sini? Karena pelayanannya selalu memuaskan, jadi saya sudah sering melanggaran di sini. Apa saja kak yang didapatkan pelayanan di sini, Pak? Pasir, disediakan, dikutuk tempatnya, terus dipersihkan, terus makanannya selalu ada, tersedia makanan yang benar-benar. Sudah lama kakak masukkan, menyimpan nitip kucing di sini? Sudah lama. Berapa lama? Biasanya saya ke kucing kucing paling cepatnya 3 hari, paling lamanya 5 atau 2 hari. Untuk peningkatan penitipan atau hotel, hewan yang masuk itu terjadi peningkatan dari hari-hari sebelumnya wajar. Karena biasanya juga sebelum-sebelumnya menjelang Natal dan Tahun Baru, itu pasti terjadi peningkatan dalam segi jumlah orang yang menitipkan hewannya. Nah, mereka biasanya libur panjang. Untuk kuota yang kita sediakan biasanya sekitar 30 sampai 50 ekor, itu untuk penitipan menjelang tahun baru ini. Untuk yang terisi, sekitar 60 persen sudah terisi. 20 persen orang sudah booking untuk tanggal masuknya nanti di menjelang tahun baru. Jadi sisanya sekitar 20 persen lagi untuk sisa yang ingin mendaftarkan hewannya dititip di sini. Nah, untuk pelayanan yang kita berikan kepada hewan yang dititip di sini, yang pertama syaratnya dulu. Yang pertama, kucing-kucing atau anjing yang dititip harus sehat. Itu kita periksa, tim dokter kita ada 3 orang di sini, dicek keseluruhannya, vaksinnya harus lengkap, obat cacing diberi, sehingga tidak terjadi penularan antara sesama hewannya. Untuk memaksimalkan pelayanan, tempat penitipan ini menyediakan tempat khusus untuk hewan yang sedang sakit. Seluruh hewan di sini juga diberi infus khusus demi menjaga hewan yang dititipkan tetap sehat. Dari Medan Sumatera Utara, Doni Adhita, Kantor Berita Antara, mewartakan.